Visi bulan Juni adalah membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat Tuhan. Kak Mon ulangi ya, membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat Tuhan. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang ini. Membuat perencanaan, kita akan belajar dan hari ini di minggu yang pertama Kak Mon akan mengajarkan tentang apa itu prioritas. Pernah dengar kata prioritas? Apa itu prioritas? Ya oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan melihat sebuah video yang Kak Mon sudah siapkan, silakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, tepuk tangan dulu ya. Jadi kalau kita pelajari, apa yang dia lakukan? Tadi dia buka WhatsApp, oh pacarnya WhatsApp, gak pengaruh, gak bangun. Apalagi tadi berita, gak ngaruh walaupun mau banjir bandang. Apalagi tadi, orang mau jadi zombie semua, gak ngaruh buat dia tidur lagi. Jadi kita belajar dari video tadi, bahwa ada hal yang dia utamakan, yaitu tadi apa? Ya Bitcoin itu ya, sehingga dia langsung bangun cepat-cepat. Kita gak akan belajar itu, tapi kita lihat bahwa ada hal yang dia utamakan ternyata, yang lainnya gak pengaruh. Nah kita akan belajar tentang prioritas, katakan prioritas. Apa itu prioritas? Prioritas adalah, pengertiannya adalah yang didahulukan atau yang diutamakan. Katakan yang didahulukan. Ya, dan yang diutamakan. Jadi prioritas itu artinya yang didahulukan dan yang diutamakan. Sama kayak video tadi, berarti prioritas dia tadi apa? Ya Bitcoin tadi ya, apa tadi namanya itu? Investasi dia ya, yang utama buat dia itu investasinya gitu ya. Nah jadi prioritas adalah yang didahulukan dan yang diutamakan. Oke, mengerti sampai di sini? Nah sekarang kita mau coba cek dalam hidup kita. Apa yang membuat hidup kalian itu, seperti video tadi, cepat langsung bergerak? Main game? Apa yang bisa membuat kamu bergerak cepat? Apa prioritasmu? Nah hari ini, apa yang menjadi prioritas kita yang membuat kita itu cepat sekali merespon? Kita akan belajar. Kita akan belajar bagaimana mengetahui apa itu prioritas. Next. Nah Kak Moon bawa beberapa contoh, beberapa prioritas hidup anak muda zaman sekarang. Boleh kalian tambahkan, tapi ini beberapa saja. Ada prioritas di atas pacar, ada di sini yang memprioritaskan pacarnya? Oh enggak ya. Terus ada yang memprioritaskan sekolah, game, teman, nongkrong, dan main games. Jadi ini beberapa hal yang menjadi prioritas-prioritas dalam hidup anak muda. Boleh kalian tambahkan, apa saja? Nah kita mau belajar di sini, apa yang kita utamakan? Apakah pacar? Kalau ada yang sudah punya pacar di sini, coba angkat tangannya Kak Moon pengen lihat. Wah belum semua pacaran, puji Tuhan. Belum ya? Belum ya? Ya enggak apa-apa. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru karena temanmu sudah pacaran terus kamu ikut-ikutan pacaran. Jangan. Nanti kita akan belajar. Jadi jangan sampai kita itu menambah sesuatu di dalam hidup kita sehingga itu menjadi tanggung jawab kita yang baru. Jadi kalau misalnya hari ini belum pacaran ya puji Tuhan. Berarti belum ada tanggung jawab untuk mengasihi pacar. Kalau sudah ada kan itu berarti kalian harus bertanggung jawab juga. Harus telepon lah, harus apa lagi. Harus ngajakin makan gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi prioritas itu adalah hal-hal yang diutamakan di dalam hidup kita. Atau ketika kita mungkin hari-hari ini apakah kita mengutamakan hidup kita sendiri. Misalnya aku lebih suka tidur-tidur aja Kak Moon di rumah. Itu nomor satu di dalam hidupku. Aku mau istirahat. Atau aku mau main game seharian. Itu prioritas saya. Atau selama satu tahun ini aku prioritasnya adalah sekolah gak usah yang lain. Wah pinter dong kalau sekolah terus ya. Nah hari-hari ini pasti kita itu sudah memiliki yang namanya prioritas. Betul? Ya coba kita cek. Nah bertambahnya usia, Kak Moon tadi jelaskan bertambahnya usia maka bertambah juga tanggung jawab di dalam hidup kita. Betul? Ya kalau anak kampus ya berarti kan tugas-tugas kampus yang ditambahkan. Belum lagi acara-acara kampus yang ditambahkan. Belum lagi seminar-seminar yang ditambahkan. Belum lagi pelayanan. Belum lagi apa Vega? Belum lagi mungkin pertemuan-pertemuan ya. Pertemuan-pertemuan di kampus dan lain-lain. Bertambahnya usia kalian itu akan menambah tanggung jawab-tanggung jawab di dalam hidupmu. Betul? Gak heran. Ih tadinya aku itu ya voltage. Tapi masuk teens, masuk ke sekolah SMP, SMA. Kok berat ya? Kok tugasnya banyak ya? Kalang kabut jadinya karena gak siap. Banyak hal yang masuk di dalam hidupnya. Nah Kak Moon akan ajarkan ini bagaimana kita menyusun yang namanya prioritas. Nah sebelum sampai di sana kita harus tahu dulu ada tidak salah sebenarnya kita itu punya main games atau apa namanya. Tidak salah yang Kak Moon sebutkan yang ini mungkin tidak salah. Tetapi kita harus ingat dua hal ini. Boleh ditampilkan next slide. Kita harus ingat ini. Yang pertama memiliki prioritas yang benar. Katakan sama-sama. Prioritas yang benar. Dan yang kedua adalah memiliki susunan prioritas yang tepat. Satu, dua, tiga. Jadi kalau hari ini kalian tanggung jawabnya banyak. Masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, kerja dan lain-lain. Tanggung jawabnya tambah banyak. Ingat ini. Harus memiliki prioritas yang benar. Dan yang kedua harus memiliki susunan prioritas. Yang mengerti katakan yes. Harus memiliki susunan prioritas yang tepat. Next slide. Nah sadar atau tidak kita itu sudah memiliki prioritas. Sadar atau tidak kita itu sudah punya teman-teman. Dalam hidup kita. Yaitu ketika kita lebih mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Misalnya games melebihi ujian. Pacar melebihi kuliah. Apalagi yang bisa disebutkan. Tidur melebihi sekolah. Atau apa lagi? Banyak hal kalian kasih contoh. Sadar atau tidak kalian itu punya yang namanya prioritas di dalam hidupmu. Sudah mulai ingat-ingat lagi? Coba dicek. Aku ternyata punya prioritas dalam hidup. Nah itu apa? Apa yang kalian utamakan? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu sekolah? Kuliah? Apa yang menjadi prioritasmu? Atau prioritasku ya Kak Mon bangun pagi. Pokoknya aku bebas. Mama enggak boleh suruh-suruh aku. Enggak ya. Enggak kan? Nah. Sadar atau tidak kita itu sudah memiliki prioritas. Next slide. Nah. Mengapa kita perlu mengatur prioritas di dalam hidup kita? Mengapa? Kenapa sih kita harus mengatur prioritas dalam hidup kita? Nah yang pertama. Yang pertama adalah tanpa adanya susunan prioritas yang baik maka hidup kita akan hampa. Pernah enggak kalian ngerasain hampa? Hampa terasa enggak ya? Hampa kosong gitu. Karena kesibukannya sudah terlalu banyak, tidak bisa diatur, akhirnya jadi hampa. Sudah kok hatinya itu sudah kosong gitu ya hampa. Terus kehilangan damai sejahtera. Kalau kita sekarang hari ini banyak tugas, banyak tanggung jawab. Apalah kalian bisa sebutkan sekolah, terus apalagi pelayanan, apalagi jaga adek masuk, apalagi kerja. Nah kalau kita enggak bisa menyusun hal-hal tersebut, kita juga akan kehilangan damai sejahtera. Tahu-tahu kita bisa berantem sama mama. Karena mama bilang belajar, kalian enggak. Mama suruh kalian untuk belajar, tapi kalian enggak belajar. Terus apalagi ya? Kehilangan damai sejahtera, mengalami pertikaian dan tidak teratur, kita juga akan merasa capek, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau semua tanggung jawab sudah menumpuk di dalam hidup kita dan kita enggak punya prioritas, yang terjadi adalah seperti ini. Mengerti? Pernah kalian alami seperti ini yang pernah angkat tangan dong? Yang pernah ngalami capek? Wah oke, pernah ya? Ya pernah. Jadi pernah ngalami hampa, kehilangan damai sejahtera? Karena mungkin tanggung jawab kita banyak. Saking banyaknya kita itu enggak bisa lagi mengerjakannya. Nah akhirnya enggak ada hasil. Nah yang kedua, mengapa kita harus mengatur prioritas dalam hidup kita? Kita akan buka ayat Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Kita akan baca dengan suara yang mantap. Lukas 12 ayat 34. Sudah ketemu? Oke kita baca ya. Satu, dua, tiga. Karena hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Karena dimana hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Ya, amin. Nah, kalau prioritas kita itu, yang kedua ini prioritas akan menentukan cara kita mengatur hidup. Ya, prioritas akan menentukan cara kita mengatur hidup kita. Apa yang berharga sekarang? Apa yang kamu dahulukan sekarang? Apakah sekolahmu? Apakah, apa yang kalian dahulukan saat ini? Itu akan menentukan cara kita mengatur hidup. Amin. Jadi, jangan salah prioritas teman-teman, supaya kita ini tidak salah di dalam menentukan kehidupan kita. Nah, jadi hati kita ini sekarang ada di mana? Kalau hari-hari ini ada di games, yuk kembalikan lagi. Bahwa kalau kita hatinya di games, maka hati, kalau misalnya hati kita di games, kita akan seharian bermain games. Kita akan sepenuh waktu main games. Kalau hati kita di pacar, oh pacar saya, pacar saya, maka kita akan meluangkan waktu yang banyak dengan pacar kita. Kalau hati kita memang niat untuk kuliah, ya berarti kita akan komitmen, kita akan sungguh-sungguh memberikan waktu kita di kuliah kita dan di sekolah kita. Itu yang kedua, yang ketiga adalah mengapa kita perlu mengatus prioritas. Yang ketiga, karena prioritas yang salah atau tidak memiliki prioritas akan membuat kita kehilangan yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi, kalau kita punya prioritas yang salah atau mungkin kita enggak punya, kita akan kehilangan hal yang terbaik teman-teman. Jadi, hari-hari ini yuk kita mulai lagi. Liz, apa prioritasmu? Nanti Kak Mon akan kasih tahu, terus prioritas yang benar apa sih? Apa yang harus diutamakan dulu? Apa yang harus kita lakukan lebih dulu? Sehingga kita itu tahu mana prioritas yang benar dan kita bisa mengatur semuanya. Yang ketiga ini kita baca ayatnya di Lukas 10, ayat 41-42. Satu, dua, tiga. Oh ada di depan, satu, dua, tiga. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hari-hari ini tuh banyak loh anak remaja bilang, aku sibuk Kak. Enggak sempat. Masa sih kita tuh punya waktu yang sama loh? Berapa jam? 24 jam, kita punya waktu yang sama, cuma prioritasnya yang beda, betul? Cuma susunannya beda, betul? Kak Mon kan bukan malaikat, oh Kak Mon kan full timer, jadi Kak Mon bisa lah semuanya. Enggak, Kak Mon juga mengatur hidup Kak Mon. Ya, jadi bukan karena siapa orangnya, enggak. Tapi kita ini harus belajar untuk mengaturnya, amin. Supaya hidup kita itu bisa bijaksana teman-teman. Kan enggak ada kan, punyanya Julia lebih dari 24 jam, lebih dari Kak Mon enggak ada. Sama ya, jadi kalau mau dibilang sibuk Kak Mon aku enggak bisa. Itu sebenarnya mungkin dia punya hati di tempat lain, gitu. Yang lebih dia dahulukan. Sehingga dia tidak memberi ruang untuk hal yang lain. Nah, kita mau belajar bahwa kita itu bisa loh atur waktu kita 24 jam, betul? Kita bisa ngaturin ya. Makanya nanti kalian belajar bagaimana caranya untuk mengatur kehidupan kalian ya. Seperti Martha ini, Martha itu kan kalian tahu ceritanya. Martha itu sibuk melayani. Bukan katanya, bukan berarti Martha salah. Enggak, Martha enggak salah. Martha itu bagus, excellent, melayani, gitu kan. Tapi Maria itu tahu mengambil yang terbaik, yaitu apa? Dia dekat kaki Yesus. Bukan berarti Maria itu enggak tahu kerja. Maria juga tahu kerja, tapi dia mendahulukan yang utama. Ada Tuhan Yesus yang datang, betul? Ada Tuhan Yesus loh di rumahku. Aku tak tinggalin dulu pekerjaanku. Aku tak tinggalin dulu masak-masakku. Aku datang ke kaki Yesus. Itu yang dilakukan Maria. Jadi bukan berarti Maria ini enggak seperti Martha. Enggak tahu kerja dan lain-lain, tapi dia tahu prioritasnya. Ada orang yang utama yang saya harus layani dulu. Sampai di sini mengerti? Kita enggak mau jadi seperti Martha yang lupa prioritas. Betul? Yang lupa, oh ada Tuhan, tapi dia sibuk. Akhirnya apa yang dia lakukan? Iri sama temannya. Betul ya? Dia iri sama Maria. Tuhan, Tuhan kamu enggak lihat toh aku ini lagi repot. Tapi Maria loh cuma duduk-duduk. Nah akhirnya dia kehilangan damai sejahtera. Dia kehilangan bagian yang terbaik. Makanya Tuhan bilang Martha, Martha engkau tuh khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri. Dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Jangan sampai kalau kita enggak punya prioritas. Kita akhirnya kehilangan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Amin? Ya. Nah kita akan belajar selanjutnya. Susunan prioritas di dalam hidup kita. Apa sih? Nah apa yang benar Kak Mon yang harus kita punya? Susunan prioritas ini. Yang pertama adalah catat mengutamakan Tuhan. Katakan mengutamakan Tuhan. Kita buka Matthew 6 ayat 33. Matthew 6 ayat 33. Yang sudah ketemu. Sudah ketemu. Bacakan bersama-sama dengan suara yang kuat ya. Satu, dua, tiga. Ya. Ya amin. Tapi carilah dulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Katakan ditambahkan. Kepadamu. Jadi hari ini teman-teman. Ingat prioritas yang pertama catat. Mengutamakan Tuhan. Amin. Jangan dirubah mengutamakan Whatsapp. Jangan dirubah mengutamakan sosial media. Jangan dirubah mengutamakan telepon pacar. Jangan dirubah mengutamakan langsung kerjain hal-hal yang ada di dapur. Atau yang hal-hal yang harus diberesin PR. Akhirnya aduh kok gak selesai-selesai PR ku. Bangun pagi udah gelisah gitu. Bangun pagi udah uring-uringan. Karena dia gak mengutamakan yang namanya Tuhan. Ya catat yang pertama mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Next slide. Ketika kita mengutamakan Tuhan. Maka kita akan menjadi lebih bijak. Dan punya pengetahuan yang baik dan benar. Amin. Ya. Ketika kita mengutamakan Tuhan. Kita itu loh pasti akan jadi bijak. Punya pengetahuan yang baik dan benar. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan hal-hal ini. Amin. Dan akan ditambah-tambahkan kata Tuhan tadi. Carilah Tuhan. Apa tadi? Carilah dulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi pagi-pagi ketika kalian bangun pagi. Ya mungkin yang kemarin-kemarin. Iya sih Kak Mon. Nah sekarang kita mau mulai yuk. Sama-sama kita bangun. Bangun pagi berdoa lah. Ya cari tuh Tuhan. Bacalah firman. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan. Apa namanya? Mumframe hatimu. Firman Tuhan itu yang akan. Menahan. Menjaga hatimu. Ketika kalian sudah baca Alkitab. Pasti tuh. Alarm di hati. Ruh Kudus mengingatkan. Jangan marah ya. Jangan emosi ya. Ketemu orang. Jangan umpat orang. Ya. Itu tuh firman Tuhan. Jadi. Kita harus mengutamakan Tuhan dulu. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Amen. Siapa yang mau ditambah-tambahkan di dalam hidupnya. Angkat tanganmu dong. Ya. Oke. Yang kedua. Jadi prioritas pertama adalah. Mengutamakan Tuhan. Tuhan yang ada di tempat utama. Jangan ditukar ya. Yang kedua adalah keluarga. Nah. Keluarga ini adalah. The most beautiful things in life are not things. Apa artinya Kak Sandro? The most beautiful things in life are not things. Ya. Apa artinya? Ya. Jadi keluarga kita itu adalah. Keluarga yang gak bisa ditukar dengan apapun. Amin. Dengan benda apapun. Keluarga itu pemberian Tuhan. Amin. Tapi Kak Mon kok masuk prioritas nomor dua ya keluarga? Keluarga ku apanya yang mau diprioritaskan? Uang keluarga ku berantakan. Keluarga ku apa yang mau diprioritaskan? Gak ada kasih-kasih di dalam keluarga ku. Gak ada sayang-sayang. Gak ada perhatian-perhatian dalam keluarga ku. No. Kak Mon mau kasih tau. Jangan sampai keluarga ini pergi dari nomor dua. Jangan. Ya. Jadi. Dalam prioritas kita yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Sayangi keluargamu. Amin. Tuhan itu tidak sembarang loh. Nempatin kamu di keluargamu. Tuhan tuh gak pernah random. Taruh Jason dimana keluarganya. Mamanya tuh gak random. Tapi Tuhan punya rencana dan desain yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Amin. Annette gak pernah salah. Ya. Punya kakak Yohanes. Annette gak pernah salah ya. Terus apa lagi? Clara gak pernah salah punya mama. Yang luar biasa. Christine juga. Semua dari kita. Gak pernah salah. Tuhan tuh gak pernah desain kita atau hanya naro gitu aja di keluarga kita ya. So apa yang harus kita lakukan kalau keluarga itu jadi nomor dua. Prioritas nomor dua. Nah kita mau baca ayatnya di keluaran 20 ayat 12. Sudah ada di depan kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Wow. Tuhan itu mau mengingatkan kita sesibuk apapun kamu, sesibuk apapun jadwalmu, pelayananmu, tugas tanggung jawabmu harus hormat. Harus hormat sama ayah dan ibu kita. Jangan kita hari ini dipercayakan jadi WL yang hebat di gereja, tapi di rumah gak hormat sama orang tua. Itu salah gak? Salah kan? Prioritasnya kebalik. Jangan sampai apalagi, punya pacar yang diutamakan pacarnya daripada keluarganya. Gak denger-dengerin lagi sama orang tua. Salah gak? Salah. Ya, apalagi membanding-bandingkan keluarga. Kita iri melihat keluarga yang lain. Jangan ya teman-teman, tapi kita mau kembali bahwa Tuhan mau supaya kita itu menghormati. Menghormati apapun yang terjadi dalam rumahmu, hormati ayahmu dan ibumu. Yang mau katakan amin, jadikan prioritas nomor dua. Kenapa sih harus ditanamkan sejak dini, supaya kalian nanti gak lupa, lupa apa ya, kalau kacang lupa kulitnya. Kalau nanti sudah berhasil, sudah jadi orang bagus, sudah jadi bos-bos semua di sini amin. Sudah jadi pengusaha-pengusaha, sudah jadi dokter dan lain-lain. Masih ingat menghormati orang tua, karena berkat kita itu dari sana. Amin? Ya, berkat kita itu loh dari sana. Dan Tuhan itu memberikan umur panjang untuk kita juga, karena kita menghormati orang tua. Sayangi orang tuamu ya, kalau misalnya di rumah ya adalah pasti marah-marahan, gitu dimarahin atau dicewetin atau apapun yang mungkin sempat membuat hatimu luka. Udah lah, ingat ya bahwa Tuhan itu mau kita menghormati orang tua kita. Amin? Itu prioritas nomor dua. Terima mereka apa adanya teman-teman, terima keluargamu apa adanya, sayangi mereka, jadikan mereka prioritas dalam hidupmu. Amin? Oke, yang masih mau lanjut katakan yes. Oke next slide. Kita juga tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan, itu semua desain dan rencana. Tuhan terimalah dan kasihilah keluarga kita. Terimalah dan kasihilah keluarga kita. Pulang dari tempat ini, sayangi ya orang tuamu. Bangun waktu ngomong sama mereka, ada nih kakak liat juga ada yang hobinya sama-sama papanya gitu ya, yaudah bangun waktu sama papanya, itu bagus. Terus ada lagi ajak ngomong mama-mamamu, kalau misalnya kamu jauh dari orang tua, telepon orang tuamu. Kamu juga jauh dari orang tua, tapi kamu telepon, tiap hari kamu pasti akan telepon. Tanya gimana kabarnya, ma gitu, cerita hari ini ada apa, hari ini ngapain aja, ya. Seperti itu, jadi kasihi orang tuamu, tanya kabarnya. Kalau misalnya, kak aku tiap hari loh ketemu mama papaku, ngapain aku tanya-tanya gitu kan. Yaudah, kalau begitu kasih perhatian lebih. Ya, bantu mereka. Ma, apa yang bisa aku bantu, ma gitu ya. Terus nurut, hormat, itu aja. Kalau misalnya setiap hari kalian sama orang tua, yaudah itu nurut. Gitu ya, oke. Nah yang ketiga, susunan prioritas yang ketiga adalah studi atau pekerjaan kita. Ya, semua bersekolah di tempat ini, coba angkat tangan. Yang sekolah, yang studi, oke sekolah. Kok malu-malu? Yang bekerja, yang bekerja angkat tangannya. Yang bekerja, oke turun, terima kasih. Jadi yang ketiga itu adalah studi dan pekerjaan. Kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Buka Alkitabnya, 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Yang ketiga adalah kita itu taruh prioritas yang ketiga. Apa tanggung jawabmu saat ini? Sekolah atau bekerja? Nah ini, jangan sampai kita itu tidak jadi berkat. Tidak jadi berkat buat siapa sih Kak Mon? Orang tua bisa, orang tua nyokolahin Kak. Iya kan, yang bayar sekolah siapa? Papa Mama. Iya kan, terus kita sekolahnya dengan seenaknya saja. Jangan, sekolah lah baik-baik. Yang kuliah, kuliah lah baik-baik. Tentukan targetmu, kamu mau lulus kapan? Tentukan targetmu, IPK aku gak boleh dibawa dua. Kalau aku kuliah, aku harus excellent. Aku harus punya nilai yang baik. Kalau aku bekerja, aku bekerja dengan giat. Aku bekerja dengan rajin. Aku bekerja dengan excellent. Kalau orang bekerja pun, bekerja sama pelayanan beda ya. Jangan sampai ketika kalian nanti sudah kerja, kalian kayak melayani. Beda. Wah pekerjaan sekarang ya Kakak kasih tahu. Pekerjaan sekarang itu saingan loh. Kalau kita gak pinter-pinter, kita akan makan hati sendiri. Betul? Betul ya. Kalau kita gak pinter-pinter, kita akan makan hati sendiri. Bosku lebih sayang yang baru. Bosku lebih sayang orang baru. No, no, no. Kita yang harus berubah berarti kalau jadi orang yang bekerja. Amen. Harus jadi teladan di tempat kerja. Memang sakit sih proses itu, tapi belajarlah untuk terus dewasa. Kan tahu prioritas yang ketiga gitu kan. Studi dan pekerjaan itu menjadi tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya atas kepada mama. Dan tanggung jawab saya juga misalnya kalian membiayai adik-adik atau membantu orang tua. Kerjakan dengan excellent ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Orang kalau seperti ini dipromosi Tuhan gak? Kak mau tanya? Hah? Dipromosi Tuhan kan? Kalau kalian lihat seseorang di AOG ini, wah sikapnya baik sekali. Terus apalagi bertanggung jawab seorang pemimpin gitu. Cinta Tuhan. Terus kata-katanya manis gitu ya. Kata-katanya bukan manis, kata-katanya itu tidak pernah keluar kata-kata kotor gitu ya. Terus apa? Tingkah lakunya. Tingkah lakunya baik dan punya kasih. Mengasihi orang. Wah keren ya gitu. Aku pengen kayak dia gitu. Orang-orang kayak gitu justru Tuhan pasti dikasih promosi. Amin. Jadilah teladan baik itu di sekolahmu ataupun pekerjaanmu di kuliahmu juga. Jadilah teladan. Amin. Kak Mon senang. Di tempat ini ya banyak anak-anak AOG yang aktif di kampus. Seperti Vega. Kak Mon lihat. Dia juga aktif di kampus. Dia aktif di gereja. Aktif di keluarga juga. Tapi dia juga harus jadi berkat. Berarti kan itu berarti tahun jawabnya bertama banyak. Dan dia harus mengatur menyusunnya dengan baik. Amin. Ya itu salah satu aja. Ketika orang ditambah-tambahkan hal di dalam hidupnya. Nah yang terakhir. Mengapa kita harus menyusun susunan prioritas? Yang terakhir ada yang keempat. Eh sorry. Prioritas yang keempat adalah pelayanan. Ya maaf ya. Jadi susunan yang keempat. Susunan prioritas yang keempat adalah pelayanan. Amin. Mengapa kita harus melayani Roma 12 ayat 1 mengatakan pelayanan. Kita buka. Roma 12 ayat 1. Roma 12. Ayat 1. Oke. Sudah ketemu? Satu. Dua. Tiga. Saudara-saudara. Demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi prioritas yang keempat ini adalah kita melayani. Ketika kita melayani itu adalah bentuk persembahan ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Tuhan. Yang kedua. Keluarga. Yang ketiga. Studi atau pekerjaan. Yang keempat. Pelayanan. Ini adalah susunan prioritas. Yang kamu ajarkan. Jadi di luar ini kalian mau tambahkan yang lain boleh. Tapi belajar dari empat hal ini. Amin. Ya. Jadi kita mau belajar pelayanan. Ngapain sih kita melayani? Next slide. Nah di Matius 20 ayat 28 juga mengatakan. Pelayanan adalah salah satu teladan yang Yesus ajarkan. Ini sangat bagus sekali ayatnya. Coba buka Matius 20 ayat 28. Kita banyak buka ayat ya. Oke Matius 20 ayat 28. Cepat saja. Matius 20 ayat 28. Oke kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, jadi ini juga masuk di dalam prioritas kita. Bahwa kita ini mau meneladani teladan Tuhan Yesus. Yang memberikan hidupnya untuk melayani. Dan ini yang diajarin Tuhan untuk kita itu membagikan kehidupan kita juga. Amin. Ayat 28 tadi mana tuh. Oke. Kita tidak, Tuhan aja tuh gak dilayani tapi dia melayani. Sehingga itu jadi teladan buat kita. Amin. Itu pegangan kita. Wah, Tuhan aja yang besar mau melayani kita semua kok. Bayangin kalau Tuhan gak layani kita. Kita gak akan diselamatkan. Gak ada yang masuk surga. Betul? Nah makanya kita butuh pelayan-pelayan yang lebih banyak. Supaya orang tuh banyak juga dimenangkan. Amin. Banyak orang yang tidak terhilang. Banyak orang yang tidak masuk neraka karena ada yang melayani mereka. Butuh banyak orang. Gak mungkin cuma satu Kak Mon. Gak mungkin. Butuh banyak, lebih banyak orang. Lebih banyak orang yang melayani. Supaya banyak orang dimenangkan. Supaya banyak orang yang bisa terlayani dengan baik. Kak Mon gak bisa jangkau. Apa namanya. Misalnya kamu punya teman dekat. Kalian layani. Dekati mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Layani mereka dengan baik. Ya. Amin. Nah. Next slide. Yang terakhir ini adalah. Jangan benturkan pelayanan dengan susunan prioritas yang lain. Ya. Tapi mintalah hikmat dari Tuhan. Untuk mengatur dengan bijak. Amin. Oh kalau begitu Kak Mon. Berarti kan pelayanan nomor empat tuh. Pokoknya. Pelayanan belakangan begitu. Enggak. Kalau kalian sudah bisa mengatur semuanya. Itu berarti kan kalian bisa janjian. Ya ditepati. Kalau memang dikasih tugas. Ya tanggung jawab. Ya. Jangan sampai kita membenturkan. Prioritasku kan nomor empat pelayanan. No. Justru minta Tuhan kasih hikmat. Supaya kalian bisa mengaturnya dengan baik. Dijadwal. Misalnya. Kak aku tanggal ini ada ini. Oke. Itu berarti kalian sedang mengatur dengan baik. Bukan berarti kalian menghindari pelayanan. Kalian justru. Tadi Tuhan bilang apa? Jadilah pelayanan-pelayanan Tuhan. Melayani. Atur waktumu dengan baik. Sehingga kamu bisa melayani. Amin. Kalau di Matius 25 ayat 23. Itu ada perumpamaan tentang talenta. Betul? Ada satu orang yang cuma dapat satu talenta. Ada yang dapat dua talenta. Ada yang dapat tiga talenta. Empat, lima, sampai sepuluh. Tapi mereka dapat uang yang sama. Maksudnya mereka itu dibayar sama. Jadi ketika kalian hari ini. Berapa talenta yang Tuhan sudah kasih sama kamu? Tanggung jawabin. Bertanggung jawablah dengan bijak. Amin. Jangan sampai semua yang dalam hidupmu itu Tuhan ambil. Dan Tuhan bilang kamu hamba yang jahat. Jangan. Kita mau jadi hamba yang baik. Amin. Kita mau mengembangkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Semua prioritas kita kita atur dengan baik hari-hari ini. Ya kamu ajak kita semua. Kita mau susun dengan benar. Yang mau katakan amin. Oke diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Oke ya. Nanti aplikasinya yang kita bawa pulang adalah. Nih. Yang pertama. Libatkan Tuhan. Yang kedua. Buat perencanaan dengan baik. Buatlah jadwalmu sepanjang seminggu ini. Atau bahkan sebulan. Ya. Terus atur waktu untuk evaluasi diri secara berkala. Jadi. Di tengah-tengah kehidupanmu ada evaluasi. Oh aku ternyata bulan ini terlalu capek. Mungkin karena aku gak ngatur dengan baik. Atur dengan baik. Evaluasi lagi. Ya. Jadi kita akan bawa pulang ini. Libatkan Tuhan. Buat perencanaan dengan baik. Atur waktu untuk evaluasi diri secara berkala. Pasti kita akan bisa melakukannya. Tadi Kak Mona bilang. Waktu kita sama. 24 jam. Dan Kak Mona juga bukan orang yang gak banyak kerjaan. Banyak juga. Apalagi sama orang tua. Orang tua kan sudah lebih bertambah lagi tanggung jawabnya. Ya. Jadi mumpung kalian masih muda. Belajar untuk atur waktunya. Yang mau katakan yes. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.